Cepat selesaikan itu. Ini akan meletus. Sepertinya seseorang terlalu keras pada brownies. Sudah cukup. Tidak ada lagi camilan di istana. Kalian tidak boleh masuk. Apa? Itu peraturan baru. Aku ini seorang pangeran. Berani sekali kau. Aku akan mengajukan keluhan. Aku tidak peduli. Bagaimana aku bisa hidup tanpa permen sekarang? Ada apa ini? Dia melarang kami masuk. Dengar ya. Lihat baik-baik jam ini. Berhasil. Masuklah. Berhenti. Bagaimana kalau? Berhentilah tertawa. Aku akan mengawasi kalian. Hei, anak-anak. Aku punya rencana. Sama-sama. Ya, soda. Ayo lakukan. Halo. Kami ingin mengajak bayi ini berkeliling. Cantiknya. Boleh aku gendong? Ini tidak seperti yang kita harapkan. Ups. Berani sekali kalian. Rasakan ini. Bam. Hei, yang mulia. Barang-barang ini tidak cocok untuk bangsawani. Tapi ngomong-ngomong, aku baru saja memikirkan rencana yang bagus. Aku akan kumpulkan sihir dan mencobanya. Lalu apa? Kau hanya mengubahku dan selesai? Rencana yang brilian? Lihatlah. Itu konyol. Aku benar-benar mirip Ibu Suri. Tidak ada yang peduli dengan brilian. Satu-satunya yang kubutuhkan lollipop. Yang mulia. Masuklah. Hei, siapa dia? Penipu. Aku adalah ratu yang asli. Ini sudah keterlaluan. Menjaga, tangkap dia sekarang. Teman-teman, tolong. Berikan komentar manakah di antara mereka ratu yang asli. Aku tidak bisa membedakannya. Yang pertama atau yang kedua. Beraninya kau menanyaiku. Kau harus dihukum. Serbuk Sari Ajaib akan selamatkan hari. Kau ketahuan. Anak-anak sangat manis. Berhenti. Pelan-pelan. Kami tidak punya permen. Oke. Aku akan memeriksanya. Tidak diragukan lagi. Kalian pasti menyembunyikan sesuatu. Kita ketahuan. Kau bilang itu akan berhasil. Silakan masuk. Kami harus pergi. Dah. Diperkirakan akan ada badai petir yang sangat kuat hari ini. Semua orang harus berlindung. Dan sepertinya, kali ini si kembar sudah siap untuk menyelinapkan permen mereka. Apa yang kita pikirkan sama? Kita butuh foto selfie. Senyum. Tidak. Tolong. Suruh mereka pergi. Aku akan bersikap manis dan baik. Aku hampir tidak bisa tertawa lagi. Ayo kita pergi dari sini. Apa? Apa setan itu sudah pergi? Fiu. Syukurlah. Leo. Leo. Lihat. Ayo kita membuat tato. Aku yang pertama. Aku dulu. Ayolah. Berikan padaku sekarang. Apa kalian gila? Ratu akan memanggak kepalaku. Apa itu sungguhan? Tenanglah. Ini coklat. Giliranku. Ayo, Leo. Ayo kita isi. Selesai. Itu indah, kan? Wow. Aku harus mencobanya. Ini sangat lezat. Yo. Hai. Wow. Ayo bersenang-senang. Bahkan tato kita pun sama. Fiu. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku juga. Ayo kita tos. Hey. Apa ini? Nutella. Lihat. Kanya West dibatalkan. Benar. Lari. Apa itu bisa dibuka? Mari lihat. Kita harus sembunyikan camilanya di sini. Masukkan lebih banyak. Lihat yang bisa kulakukan. Ups. Selesai. Ayo kita coba. Aha. Ayo. Kita akan menyamarkannya sebagai hadiah. Berhenti. Berhenti. Ini telur Faberge untuk ratu. Oh. Berat sekali. Itu kan emas. Hmm. Jangan diguncang terlalu keras. Apa? 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 Kalian penipu? Perih menyelamatkan kita. Tidak ada yang boleh menyakiti anak asuhku. Hei kalian. Ayo masuk. Sekarang sudah aman. Itu membuatku takut. Kami membawakan semangka untuk ratu. Ini sudah matang. Bagaimana kalau kita potong? Tangkap. Kaya. Kau tidak akan mendapatkannya. Bam. Haha. Cepatlah. Aku sudah lelah dengan kalian. Tada. Kue yang utuh. Wow. Dengan apa kita memotongnya? Tidak tahu. Aku tahu. Lakukan saja. Kaya. Kaya. Berhenti. Kita bisa meminjam kapak dari penjaga. Kita akan memotongnya dan segera mengembalikannya. Aha. Ayo lakukan. Tarik yang kuat dan lari. Lagi-lagi kalian. Ya. Ayo makan. Aha. Dia datang. Ayo kita berlindung. Serang. Rasakan ini. Halo. Gaun baru ini sangat tidak nyaman. Mari lihat apa yang ada di sana. Hmm. Apa? Pasti ada yang salah dengan kacamatanya. Kau sudah selesai? Aku tidak bawa apapun. Berhenti. Jangan. Kau serius ingin menyembunyikan ya? Terserah. Aku pergi saja. Ibu. Ibu. Dia terus mengganggu kami. Ah. Berani sekali dia. Aku akan menghajar kalian. Tidak, tidak. Tolong kasihanilah aku. Aku mohon. Aku mengangkatmu ke Satria. Dan menghadiahkanmu medali kerajaan yang paling terhormat. Terima kasih banyak. Ibu sudah lebih ramping. Gaunnya pas. Kalian boleh makan permen lagi. Kami menjual barang-barang kerajaan. Ayo kemari. Ada banyak diskon. Mahkotanya diskon 50%. Uh. Mahkota ini sangat unik. Akanku beli 50 sen. Berikan padaku. Ini milikku. Oh ya ampun. Kami benar-benar bangkrut sekarang. Aku datang. Aduh. Tandaratan yang buruk. Sayang, aku di sini. Ayo kita pulang. Ibu? Siapa pria aneh itu? Apa ibu mengenalnya? Ya. Itu adalah raja para elf. Ya, ayah kalian. Permisi. Mahkota itu tidak jadi dijual. Ini 50 senmu. Aku akan jadi ratu lagi. Apa yang terjadi, sayang? Kami sudah diusir dari istana. Tapi aku akan jadi ratu lagi. Tunggu aku. Tidak. Aku akan menjadi satu-satunya anak di keluarga kerajaan. Tunggu dulu. Bagaimana denganku? Kau meninggalkanku. Aku harus bagaimana? Oh. Baiklah. Mari lihat apa semua barang berharganya masih ada. Baju zirah? Itu dia. Tahta? Oke. Bawa ke atas. Mahkota? Bagus. Letakkan di rak topi. Mahkota jelas kesukaanku. Leo, biar ibu bawa mahkotanya. Dan kau panggilkan Kaya. Kaya, masuklah sayang. Ini telur Faberjack keluarga kita. Bawalah ke atas. Leo, kau ada di mana? Aku di sini, ibu. Masuklah sayang. Senangnya bisa pulang ke rumah. Aku juga ingin pulang. Biarkan aku masuk. Suara apa itu? Mungkin aku salah dengar. Oh, aku punya ide. Aku akan jadi pengawal kerajaan. Berhenti. Yang mulia. Ada orang yang mencurigakan di pintu masuk. Peri kecilku yang lucu. Makanlah puding ini, nak. Ini mau terbang ke mulutmu. Elventum. Sekarang telingamu sama dengan ayah. Ibu, lakukan sesuatu. Ayah, kembalikan telingaku. Kalian menyukai elf? Beri komentar di bawah ya. Tidak lucu. Oh, penjaga menelponku. Shhh. Ya, aku segera kesana. Sudah kubilang. Aku ini pengawal kerajaan. Yang mulia, ada penipu di sini. Aku ini bukan penipu. Aku adalah putri Kea. Ini, lihat fotonya. Penipu ini punya tahi lalat. Sedangkan putri tidak. Jangan biarkan dia masuk. Hah? Tidak. Itu sangat tidak adil. Aku harus temukan sesuatu untuk menggantikan Kea. Aku punya ide. Berbaringlah, Kea. Aku akan menutupimu dengan selimut. Anak-anak, kenapa masih tidur? Cepat bangun. Sarapannya sudah siap. Uh, ibu. Lihat. Ada artikel tentang tren kerajaan. Bacalah. Apa? Wick kembali menjadi tren? Itu menarik. Ini dia. Sepertinya ada yang kurang. Benar sekali. Kepala. Ini bisa dipakai. Oh, jangan ganggu aku. Kau pasti butuh mata, Kea. Sekarang kau bisa bilang kalau ini putri Kea. Ups, kepalanya meletus. Apa-apaan ini? Leo, beraninya kau. Sayang, lakukanlah sesuatu. Kita harus menemukan putri yang hilang. Tunggu dulu. Itu aku. Mereka sedang mencariku. Akhirnya, aku harus perbaiki rambutku. Atau tidak ada yang akan mengenaliku. Sudah bagus. Lihat, ini aku. Aku sang putri. Ayolah. Hah? Apa itu? Foto selfie-ku jadi kacau. Ini aku. Lihat, aku di sini. Aku sehat-sehat saja. Siapa yang mau satu juta dolar? Ayo, tolong perhatikan aku. Ini aku. Hei, singkirkan wajahmu dari situ. Pergilah. Ups, posterku. Bukankah itu? Iya, iya. Ini aku. Itu ada ular. Di tubuhmu. Semoga diberkati. Sayang, bisakah kau tangani ini dengan serius? Kita sedang mengadakan audisi untuk putri kaya. Menurutmu siapa yang lebih mirip dia? Yang pertama atau yang ketiga? Tidak tahu. Mereka semua terlihat sama. Teman-teman, manakah dari mereka yang lebih mirip putri kaya? cobalah sayang. Hmm, aku ingat kalau jari kaya terjulur. Bukan, itu bukan dia. Berikutnya. Ini, nikmatilah makanan penutup. Hmm, luar biasa. Tidak, kaya tidak pernah menggunakan alat makan. Kaya aku gadis yang jorok. Kau bukan dia. Da. Dunia ini benar-benar penuh dengan penipu, sayang. Akui saja, kau bukan sang putri. Baiklah, kau menang. Bukan masalah besar. Ini aku, kaya yang asli. Sudah cukup. Kalian semua penipu. Yang kalian lakukan hanyalah menghancurkan hati orang tuaku, penipu. Tunggu dulu. Aku penyaliontin keluarga. Aku adalah kaya asli. Lihat? Oh ya. Sayang, itu benar-benar dia. Ibu sangat senang. Sekarang seluruh keluarga kerajaan sudah berkumpul. Anak manis, putri kecil ayah. Makan es krimnya, sayang. Ini terbang ke mulutmu. Ibu, dimanakah es krimku? Kau juga mau? Tidak lagi. Ada hadiah untukmu. Wow, ayah. Ini catur kerajaan. Bagus sekali. Ayo kita main. Ini langkah ayah. Satu dan dua. Baiklah. Kalau begitu, aku ambil yang ini saja ya, ayah. Ini saat kau masih bayi. Dan ini kakakmu. Apa ini? Ayolah, ayah. Aku tidak mau meminumnya. Nak, suatu hari kerajaan ini akan jadi milikmu. Hei semua. Kerajaan ini juga akan jadi milikku. Apa? Ayah, ibu, lakukan sesuatu. Apa? Kayak punya imajinasi yang ngawur. Kerajaan kita membutuhkan penguasa yang kreatif. Sayang, kami akan pergi ke konferensi kerajaan. Kau bertugas di sini. Ini adalah daftar tugasmu hari ini ya. Awasi adikmu baik-baik. Sampai jumpa. Hei, dik. Hari ini hari keberuntunganmu. Ini daftar tugasmu. Mulailah. Aku akan ke atas. Semua tugas ini untukku. Oke. 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 Aku sangat lelah. Hei nak. Aku adalah ibu perimu. Mau pergi ke pesta dansa? Hah? Aku baru saja membersihkan tempat ini. Aku kan hanya ingin membantu. Kau akan dapatkan... Bagus. Ibu, ayah. Aku sudah menyelesaikan tugasnya. Anak yang baik. Kau benar-benar bisa diandalkan. Pangeran sejati. Kita jelas membutuhkan bantuan. Hei, ibu peri. Aku di sini. Anak-anakku harus bersiap untuk hari penobatan. Oke. Luarlah dari sini. Sekarang aku yang bertanggung jawab, anak-anak. Pelajaran pertama adalah cara membungkuk. Leo? Itu mimpi buruk. Kaya? Ayo lakukan. Wow. Luar biasa. Apa? Bagaimana bisa? La, la, la. Uh, ada sampah baru. Bagaimana mengambilnya? Hati-hati. Uh, aku cantik. Aku anggun. Kita harus belajar memainkan lagu kebangsaan kerajaan. Bagus sekali, Kaya. Kau sangat berbakat. Aku suka popit. Muridku yang brilian. Kelas Matematika. Apa jawaban untuk persamaan ini? Sepertinya aku pernah mengerjakan ini. Apa itu roti? Aku yang dapat duluan. Tempat sampah itu kan milikku. Ayo kembalikan. Aku tidak mau. Tunggu dulu. Coba aku pikirkan. Karena kita berdua dan satu roti, kita akan membaginya. Dan masing-masing mendapatkan setengah roti. Selamat makan, kawan. Aku tahu jawabannya. Itu sepuluh. Bagaimana dia bisa tahu? Bagus, Kaya. Kau adalah siswa yang pintar. Dan kau murid yang payah, Leo. Ini adalah hari penobatan. Kaya berhentilah menggigiti kuku. Baiklah, takdir akan ditentukan malam ini. Oh, pendaratan yang mulus. Di mana sopan santunmu? Tuh, patahku sangat nyaman. Apakah aku harus berdiri? Tidak ada yang menghargaiku. Siapa yang menjadi pewaris berikutnya? Siapa yang akan dapat mahkota? Kaya atau Leo? Ketegangan ini menyiksa aku. Siapa yang dapat mahkota ini? Suasananya sangat menegangkan. Ini diberikan pada... Ibu, apa yang terjadi? Uh, lihat yang ibu temukan. Mereka tumbuh begitu cepat. Waktu berlalu. Uh, tidak disangka ya. Di kerajaan modern, Yang Mulia melahirkan dua bayi yang benar-benar manis. Masing-masing dari kalian akan menerima Leontin kerajaan. Bersama-sama kita jadi satu keluarga kerajaan yang bahagia. Ibu mencintaimu. Ayo tidurlah, pangeran dan putriku. Aduh, tidak tahan dengan pagarnya. Ini ratunya. Hah, perhiasannya tidak terjangkau. Aku akan ambil harta kerajaan paling berharga berikutnya. Sang Putri Oh, kajaiban. Alam semesta telah mendengar doaku. Dia memberiku seorang bayi. Apa? Di mana putriku? Ayo bangun, pangeran muda. Ini sudah siang. Bangkit dan bersinar, Leo. Aku buatkan sarapan di tempat tidur. Apa? Tambah gula dan laktosa. Yak. Ini uangnya. Beli sarapan apa saja yang kau mau. Terima kasih, Ibu. Datanglah ke penjualan obralku. Apa yang kau benci? Ini kerajinan tangan. Uh, yang mulia. Apa kau menyukai sesuatu? Ew. Dari mana kau dapatkan Leontine itu, nak? Tidak tahu. Aku sudah memilikinya sejak lahir. Itu dari ibu kandungku yang belum pernah aku temui. Putriku, aku menemukanmu. Terima kasih, tapi tidak. Ah, maaf. Leontine ini adalah bagian dari keluarga kami. Aku ini ibu kandungmu. Kau diculik dari buayanmu. Sekarang kau kembali, Putriku. Akhirnya kita kembali bersama. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku harus mengemasi barang-barangku. Oke, aku siap. Ayo pergi. Ini istana kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersihkan sepatunya. Lantai kita mahal. Sepatumu harus selalu terlihat bersih. Mama Mia! Apa itu kotoran, bukan sepatu? Ini akan butuh waktu seharian. Butuh sikat yang lebih besar. Baiklah, mari kita mulai. Semua selesai. Aku melakukan yang terbaik. Nah, lihat siapa yang kembali. Ini adikmu. Apa? Kakak. Dia bau. Jangan kasar, Leo. Ini reuni keluarga. Peluk adikmu. Baiklah, ibu. Punya saudara laki-laki adalah impianku seumur hidup. Putriku, ini kamar mandimu. Kau bisa mencuci dan berdandan di sini. Apa? Haruskah aku masuk ke sini? Oh, ini licin. Ini lebih sulit dari yang aku kira. Baiklah, aku akan membantumu. Lilin aroma untuk suasana yang damai. Ah, apa ini? Apa ini berbahaya? Tidakkah akan mengenaiku? Dan ini kamar tidurmu. Angkat rahangmu, sayang. Lagi pula kau seorang putri. Ini ponselmu kalau kau butuh sesuatu. Apa? Bagaimana cara menggunakannya? Pelayan, aku di sini. Jaga Tuan Putri. Oke. Oh, kau cantik sekali. Tidak bisa menahannya. Lihat dirimu dicermin. Kini kau seorang putri sejati. Ini bukan aku. Apa? Apa ini aku? Tidak mungkin. Aku terlihat imut. Seperti itulah penampilanmu saat masih bayi. Ayo sekarang duduk anak-anak. Kita makan siang. Aku belum pernah melihat makanan sebanyak ini. Selamat makan. Ini untuk apa? Cermin ini? Itu sendok. Tidak masalah. Dia liar. Aku akan makan dengan tanganku. Seperti biasanya. Sayang. Baiklah. Rasanya juga enak. Ayo, Leo. Kau ikut atau tidak? Kita adalah keluarga. Dan kita harus saling mendukung. Apa aku harus makan bubur dengan tanganku? Ini menjijikan. Semua anakku akhirnya makan siang bersama. Gambar yang sempurna. Sayang, apa yang kau lakukan? Tidak sayang, putri tidak mencuci pakaian mereka di kolam. Aku menemukan siput. Dik. Maukah kau cuci cucian hari Minggu ku dengan baik? Terima kasih. Itu tidak boleh. Tinggalkan cuciannya. Putri tidak bertingkat seperti itu. Kau tidak perlu mencuci barang-barangmu di kolam. Ayo. Jangan mengonek telingamu, Kea. Nona Gris, maukah kau ajari Kea berperilaku seperti putri sejati? Pastinya yang mulia. Halo, Kea. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Mari kita mulai dengan postur tubuhmu. Letakkan buku ini dan berjalanlah. Leherku belum siap untuk ini. Ayo mulai, putri. Ayo. Oh, aku akan menyebutnya jalan kuasimodo. Bahu ke belakang. Gerakan pinggulmu. Oke, mengerti. Aduh, pahaku di lantai. Bravo, putri Kea. Kau tidak jatuh. Kau berhasil. Bolehkah aku menggunakan kamar mandi? Uh, aku guru yang brilian. Dan, dia bersinar. Tidak, hanya ada satu cara di sini. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Tidak berbicara. Lihat aku. Dan hormat. Dia putus asa. Aku keluar. Ulang tahunku. Akhirnya. Tapi ini juga ulang tahun saudariku. Ini tidak adil. Aku ingin mobil sebagai hadiahnya. Dan saudariku mendapatkan gajah. Kejutan. Ups. Selamat ulang tahun, anak-anakku tersayang. Leo, apakah kau menukar hadiahnya? Aku belum pernah mengadakan pesta seperti ini sebelumnya. Seekor gajah. Keinginanku terkabul. Seekor gajah yang benar-benar imut selalu menjadi impianku. Bukan potongan karton. Sangat naif. Siapa yang butuh gajah? Apa yang aku dapat? Wow. Mobil baru yang keren. Apa? Jadi itu mobilku. Sayang, ini hadiahmu. Gajah ini milikmu sekarang. Ini gajah sungguhan. Bukan lukisan. Jadi itu yang dimaksud dengan hadiah kerajaan. Wow. Gajah yang sesungguhnya. Wow. Mobil baruku. Aku tidak peduli itu merah muda. Itu cepat dan kuat. Wow. Dan tidak bisa dihidupkan. Apa? Kenapa tidak bisa menyalah? Oke ya. Aku sedang di atas gajah pecundang. Jadi siapa yang beruntung sekarang? Sayang. Sayang. Berputarlah. Tidak. Pakaian lamamu sama sekali tidak bagus. Kau sangat membutuhkan pakaian yang baru. Wow. Banyak sekali uangnya. Ibu. Aku juga butuh uang untuk membeli pakaian. Bajumu sudah benar-benar baru. Lihat. Seutas benang mencuat. Aku tidak bisa berjalan dengan penampilan seperti ini. Baiklah. Silahkan. Menghargai itu. Itu penggelapan murni. Ini keberuntungan. Apa ada toko pakaian di sekitar sini? Oh. Putri yang mudah ditipu. Kalienku. Tunggu dulu. Berikan padaku. Tidak bisa dijangkau. Aduh. Berjalan dengan sepatu hak terasa aneh. Apa semua uang ini benar-benar milikku? Aku membeli sendiri baju baruku. Wow. Baju yang mahal. Hai. Sedang mencari baju baru? Harganya 100 ribu. Wow, katakan padaku berapa harganya yang ini. Tirai ini 100 dolar. Akanku ambil luar biasa. Ini ibu akan menyukai jubah kerajaanku. Aku butuh uang untuk makan. Ini dia, malam. Berartilah bagi dunia. Hati-hati. Wow. Hai, saudariku. Apakah kau sudah memutuskan apa yang akan kau kenakan ke resepsi kerajaan? Aku punya banyak pakaian untukmu. Apa yang akan kau lakukan? Tarik kartunya. Ini? Apa kau yakin? Seperti itulah pakaian bangsawan. Baiklah. Kau akan melihat putriku, putri Kea. Sayang, apa yang kau pakai? Aku tahu kau mengajakku jalan-jalan, Leo. Tenanglah. Ini, pakai ini. Lebih baik. Lihat dia. Dia terlihat seperti lelucon. Aku benar-benar merasa terhina. Berhentilah tertawa. Sayang, pangeran, kau lucu. Maaf ya. Harus pergi ke keluarga ku. Aku tidak cocok. Sayang, berhentilah menangis. Lihat. Aku berpakaian sepertimu. Dan tidak ada yang berani menertawakan ratu. Aku sangat mencintaimu. Dan aku mencintaimu. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Berdamai. Sungguh hari keluarga yang menyenangkan. Berhenti. Menurut tradisi kuno yang didirikan di kerajaan kita, keluarga kerajaan tidak berhak bersikap seperti ini. Mulai sekarang, gelarmu dicopot. Dan semua hak istimewa kerajaan. Tidak. Beraninya kau. Aku akan mengajukan keluhan ke Serikat Kerajaan. Tenanglah, anak-anak. Kita akan menyelesaikannya. Kita telah diusir dari kerajaan.